Bertempat di ruang rapat pimpinan gedung sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi C yang melakukan agenda kegiatan hiring bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terkait dengan Revisi Perda Kota Batu No. 7 Tahun 2011 tentang Rejana Tata Ruang Wilayah Kota Batu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi ADPRD Kota Batu, Hamim Tohari, juga dihadiri langsung oleh Anggota Komisi C serta Perwakilan Walhi Eksekutif Daerah Jawa Tibur, serta turut juga hadir pelaku pelestari lingkungan hidup dari batu. Dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi JDPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa tujuan dari pertemuan kali ini yaitu adanya pertanyaan dari Pegiat Lingkungan Hidup di Kota Batu terkait dengan Revisi dari Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu, dimana sampai saat ini perda Kota Batu tersebut pada faktanya belum turun dan masih dalam tahap koreksi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak dari peristiwa bencana alam banjir yang dialami di Kota Batu sebelumnya. Didik Mahmud juga menjelaskan bahwa hal tersebut menjadikan perlunya ada penataan ulang terkait dengan daerah-daerah pertanian, lahan hijau dan lainnya. Ya, jadi kemarin teman-teman wahi dari Jawa Timur yang juga didampingi oleh teman-teman pelaku atau pelestaran lingkungan hidup dari Burukerto, dari Kesanggerahan, dari Tlegung Rorombo menanyakan terkait dengan perda ETRB yang saat ini masih dikoreksi di Kementerian APR. Nah, perlu kita sampaikan memang pada saat teman-teman wahi datang ke Kota Batu faktanya memang perda kita ini belum turun, masih dikoreksi karena batu ini kan baru saja terkena banjir itu. Sebenarnya sudah selesai, tapi karena ada banjir itu maka ada penataan ulang terkait daerah-daerah pertanian, lahan hijau dan sebagainya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.